Intro Halo, selamat datang di channel saya Nama saya Mega Dan hari ini saya mau share tentang makanan yang katanya tersehat di dunia Apakah itu? Kalian pernah denger syaksyuka? Yes Jadi syaksyuka adalah makanan yang start of the dishnya Bintang dari bahan-bahan makanannya itu adalah telur Telur dengan tomat, tomato paste, saus tomat gitu Yang emang kita bikin bisa dengan dari tomat asli kita crush, kita blender Atau kita pakai tomato paste yang instant Nah, ngomongin syaksyuka, biasanya mereka itu makannya bisa pakai roti Atau mungkin nasi gitu kan Nah, tapi saya kalau misalnya ngomongin saus tomat gitu, tomato paste itu kan agak asem Kayaknya saya langsung kebayang makannya pakai pasta Jadi mirip-mirip dengan marinara gitu maksudnya Nah, gimana kalau misalnya kita gabungin antara syaksyuka dan pasta marinara Jadi, marinara-nya nggak pakai seafood, nggak pakai daging, tapi pakai telur Gimana? Nah, ini tadi saya udah masak buat sarapan kan Dan udah jadi Kita buka Ini dia Syaksyuka pasta kita Baru banget matang Yummy banget Kita akan coba dulu Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selesai selera kamu aja gitu tapi bisa bayangin asem seger dari sos tomat gurih tadi kan kita masak pakai kaldu terus habis itu creamy dari mozzarella dan telurnya mantep banget pokoknya yang penasaran sama resepnya ditonton terus videonya karena setelah ini akan saya kasih resepnya oke selamat makan Untuk bahan-bahannya Saya udah taruh di deskripsi Ini saya Ada pasta Pasta kering biasa Saya masak pake kaldu Saya lagi ada kaldu daging Nanti kaldu dagingnya juga akan saya pake Untuk saus tomatnya Lalu saya ada Keju mozzarella Satu telur Terus ada saus tomat Saya pake ini aja biar cepet Saya pake bawang bombay Saus tomat paling cocok sama bawang bombay Setengah aja karena ini besar Diiris biasa Terus tinggal kita tumis Kita goreng Ini minyaknya saya pake minyak sayur aja Terus kita masukkan saus tomat Ketika bawang bombaynya sudah agak layu Kalau ada yang mau pake Tambahan bawang putih silahkan Mau tambah herbs juga silahkan Ini saya biar cepet aja Ini yang bikin untuk sarapan Kita tambah air kaldu Ini saya pake kaldu daging Pake kaldu apapun aja Yang kamu punya di rumah Ini buat nambahin gurihnya Jadi enak banget nanti hasilnya Lalu masukkan garam Gula Saya adanya brown sugar Saya pake yang ada aja Kira-kira udah agak mengental Kita masukkan pasta yang tadi Udah kita rebus di awal Saya taruhnya melingkar gitu di pinggir Jadi maksudnya nanti telurnya ditaruh di tengah Hancurkan sedikit putih telurnya Biar agak melebar kemana-mana Terus disebar deh Mozzarella-nya Mozzarella rasanya light banget Jadi cocok banget sama masakan ini Masak dengan api kecil Lalu ditutup semuanya Dan udah gitu aja Gampang kan? Di-like videonya Jangan lupa subscribe Dan tekan bellnya Karena kita akan update setiap hari ство Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Terima kasih.